Terima kasih. Penuh berkah ini Masya Allah Alhamdulillah. Karena sebetulnya sudah setiap tahun-tahun kemarin saya hubungi tapi selalu yang saya bisa Bang Haji nggak bisa, yang Bang Haji bisa saya nggak bisa. Dan saya sengaja nyangkupi yang kira-kira Bang Haji nggak bisa. Terus aja terus. Ini Ustadz ini punya pesantren orang tua lanjut usia. Bina Anak Seleh tepatnya. Bias itu ada di 21 kota sebetulnya di Jawa Tengah. Dari Play Group, TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi sampai mau mati. Karena kami punya senior school Bang Haji. Programnya cuma 6 bulan tapi ada yang sudah 2 tahun nggak mau pindah maunya di Wisuda sama Israel. Jadi karena memang namanya senior school. Dengan kumpul itu satu Tafar Juhamin. Jadi sudah dia menjadi sehat. Begitu kata Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena Nabi itu Sitiq, Amanah, Tabrik, Fatona, Al-Amin, Maksum, Murtuwa, Mokhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu pejabat politisi, musisi, itu anak-anak soneta. Ustadz beberapa. Lebih banyak anak soneta. Jadi Nabi mengatakan Tafar Uji Amin dengan silat rohmi. Satu diberkahkan rezeki, dipanjangkan usia. Hati-hati kalau teman-teman soneta di Forsa ini ada yang introvert. Punya masalah ngurung di kamerandi, punya masalah diam di kuburan. Ini cepat edan. Karena orang yang begitu itu putus komunikasi secara psikologis. Itu nanti akan menumpuk hormon oksitosinnya. Kalau menumpuk hormon oksitosin maka terjadi strain. Strain itu ketegangan. Itu dimulai dari depresi. Ini kalau saya ngasih kuliah biasanya 8 SKS. Ini perlu 14 kali pertemuan. Tapi teman-teman Forsa mohon maaf. Kalau ada ketegangan, berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi struk. Struk berkumpul jadi stop. Kalau sudah stop, bilahi tofik. Makanya dengan ketemu begini ini, sebetulnya mengeluarkan hormon oksitosin. Maka kenapa silat rohmi mempanjang usia? Ya, itu ternyata dengan begini memperpanjang usia kita. Padahal usia itu sudah ditentukan. Tetapi bisa ditembus. Karena itu masih mu'alak. Belum mutlak. Satu dengan doa. Doa itu menembus. Dua dengan silat rohim. Tiga dengan setekah. Karena orang yang setekah ternyata bisa memperpanjang usia. Yang mutlak itu misalnya kita lahir di mana, nggak bisa milih. Betul. Nah orang tua kita siapa, nggak bisa milih. Iya, itu tadinya mau milih. Kalau milih saya pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di sekolah. Iya. Kalau boleh milih, campersnya pilih jadi, mungkin kameramen pilih jadi anaknya Pak SBY. Nah sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul itu anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan mau dengan dia. Kecuali kalau sakit mata mungkin ya. Ya tapi itu, tapi ada sesuatu yang bisa masih kita usahakan. Iya, iya. Misalnya tentang bagaimana panjang usia dengan ikhtiar kesehatan, dengan doa, dengan setekah, silat rohmi, bahkan berkah rejeki. Saya tadi buber, mohon maaf, hanya dapat kurma sama itu. Tapi silat rohmi kesini dapat roti, dapat apa yang insya Allah saya bungkus nanti. Kalau sudah lansia itu, ada misteri yang harus ditanamkan. Yaitu, satu hijrah yang pasti. Ya hijrah dari dunia ke akhirat. Dan itu menjadi misteri. Ada tiga misteri, satu aukot, kedua amkan, yang ketiga asbab. Sampai hari kiamat kan kita tidak tahu, kapan, dimana, dan apa penyebab kematian kita. Nah kematian itu, tidak tahu juga. Tidak tahu, kalau tahu, kita tidak bisa mati dong. Dan tidak ada, tidak ada dinamika kehidupan. Barangkan kalau orang tahu matinya kapan, ketemu pasti, teman-teman persatanya, kapan mati? Kurang dua tahun. Wah saya kurang tiga hari. Wah saya kurang dua jam. Pasti tidak ada. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, senang loh ya. Bisa broadcast, bisa menyebarkan, hadirilah pemakaman kami. Iya, terus, datang ya, cius, jemungut, gitu. Terus, kurang dua jam, belum, mau ke mana Bang Haji? Mau ke Sandi Kuhil. Ngapain? Mau mati ini kurang dua jam. Cari ambulans sendiri, cari ini sendiri. Jadi, pasti. Dan untung mati itu, tidak urut abjad, kalau urut abjad, mati pertama A. Agus, Agung, Adi, ketuma B. Bang Haji. Ketiga C, ketiga ini. W lama, Wijayanto lama. Iya, tapi gak mesti, bisa saja dari Z, dari Zainal, Zul Kivri bisa. Cuman seringnya dari A. Seringnya, seringnya. Dari Ari Bin Ilham, Ali, Ali Jaber, gitu, pokoknya gitu lah. Terus, serius, kalau dari segi usia kan, lebih Bang Haji. Bisa C yang tua duluan, yang muda, belakangan bisa. Bisa juga, yang muda belakangan, yang tua duluan juga bisa. Kita tidak tahu, penyebab kematian kita. Di depan pesantren saya, saya lihat sendiri, dengan mata kepala saya sendiri. Anak masih usia, kameramen ini, masih usia segini ini. Inak-inak mancing, waduh dia atletis segar, bukan? Inak-inak mancing, sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Insya Allah. Rokoknya mati apa orangnya? Iya. Dia mancing. Mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Mati apa? Rokoknya. Ya sekarang rokoknya, besok orangnya juga. Ya artinya, jadi memang, makanya kita harus siap terus, karena toh, orang sihat bersegar bukar, terus mati ada, orang tidur, terus mati. Orang makan kacang, terus mati ada kok. Makan kacang dibis, bisnya tabrakan, mati juga. Iya. Insya Allah. Orang, ngeliat podcast, pulangnya mati, banyak. Kalau yang podcast mati, jarang. Yang banyak, yang ngeliat-ngeliat. Itu ya Pak Haji, ada yang salah dari saya Pak Haji. Gak usah mau ngomong.